Alhamdulillah Hari ini hari pertama kerja sebagai kepala dinas Semua dimudahin Tuhan gak nyangka sampai setitik ini Semoga berkah dan amanah dijalankan dengan baik Harus semangat nih Siap cepuk ke kantor Kalau udah jadi kepala dinas nih Mau gak mau harus cari supir Ya gak mungkin kan kemana-mana sendiri gak ada yang ngantar Pasti capek juga kalau nyepir sendiri Siapa ya kira-kira mau dijainin supir Oh iya Coba tanya temen Atau dipromosikan aja lewat whatsapp Mudah-mudahan dapatlah yang terbaik Eh itu kayaknya rahmat si pengangguran Ngapain dia disitu Si miskin Dia mau kemana ya Awas dia Awas dia aku kerjain dia Tasa pengangguran Atau dipromosikan aja lewat Atau dipromosikan aja lewat Mau kemana kamu rahmat Dari dulu sampe sekarang masih aja kayak gini Ngapain jalan-jalan sendiri Sekarang satu juta lapan ratus loh rahmat Kamu apa Sombong kau zal Rahmat rahmat Aku bukannya sombong rahmat Emang kenyatanya kayak gini loh Hilang sandal satu satu zal Kamu bercandanya tega kali kamu kayak gitu Tenang rahmat tenang Makanya rahmat jangan jadi pengangguran terus Kamu masih bertenaga kayak gini Cari kerjaan sana Kamu minta-minta sudah dapat kerja Sombong kamu zal Iya rahmat Kalau kerja itu kayak gini Pakai kemeja Ini mau ke sawah siapa kamu ini rahmat Zal Dari dulu ya Kamu memang gak berubah Dari sekolah dulu Waktu SMA Kamu memang selalu membuli saya Memang sekarang nasib kamu lagi baik zal Tuhan memberi kamu rejeki yang banyak Kamu bekerja Tapi kamu jangan sombong zal Kita tidak tahu kedepannya nanti seperti apa Bisa jadi kamu sakit Bisa jadi kamu meninggal Bisa jadi kamu berhenti bekerja Sedangkan saya yang pengangguran ini Tidak tahu juga kedepannya seperti apa Bisa jadi saya nanti jadi orang kaya raya Rahmat rahmat Jangan mimpi kamu rahmat Tampang kayak kamu ini jadi orang kaya Rahmat rahmat Sudahlah rahmat kau usah bermimpi kamu Sudahlah rahmat Kamu itu cuma tempatan SMA Aku ini tempatan serjana rahmat Sombong kali kamu zal zal Bukannya sombong aku rahmat Aku cuma bilang aja sama kamu Jangan kayak gini-gini terus Kamu harus kerja Memang saya sekarang tidak bekerja zal Tapi kamu tidak seharusnya seperti ini Kamu bercandanya keterlaluan sekali Kita itu teman zal Teman waktu SMA Seharusnya kamu itu membantu saya Mencari pekerjaan Bukan malah mendorong saya seperti itu Kamu ini memang Tidak berubah zal Watak kamu itu jahat Dan sangat sombong sekali Aduh sudahlah rahmat rahmat Mau kamu bilang aku sombong Kamu bilang aku jahat Buktinya nyatanya ini loh Baru 6 bulan kerja ini Sudah dapat saya beli motor kayak gini Rahmat rahmat Baru bisa membeli motor seperti ini Sudah sombong kayak gitu kan Sudahlah rahmat Tidak usah banyak bacot kamu Kamu lihat ini bukti nyatanya rahmat Ini mau give kamu tengok nih Mantap kan Makanya kamu itu kerja rahmat Tidak usah Tidak usah Jangan beramak dia Jalan Gossal Loh, itu kan Rahmat, pemuda yang sering ajan di masjid Rahmat Bu Leni Iya, kamu kenapa? Nih, basah-basah kayak gini Enggak ada bu, tadi dikerjain teman Ibu ngapain disini? Ini, lagi turun lapangan sama anak PPL Gimana apanya teman ibu? Itu, turun sawah Dikerjain teman gimana? Kok bisa basah? Aduh, gimana ibu? Sedih juga nih, saya kalau ceritanya sama ibu Gini bu, teman saya itu namanya Des Rizal Dia orangnya, gimana ya, bandel sekali bu Teman saya waktu SMA dulu Nah, jadi bu, dia tadi becandain saya Udah kelewat batas gitu bu Sampai-sampai mendorong saya ke parit tadi Keparit sawah Saya terjatuh ke sawah berlumpur Makanya saya basah kayak gini bu Tega banget sih teman kamu Iya bu, tega kali dia bu Bercandainya kelewat batas Sampai saya loh, gores-gores gini Ya Allah Tapi kamu gak kenapa-kenapa kan? Gak apa sih bu Dia itu menyombongkan pekerjaannya bu Katanya dia sudah dapat pekerjaan di salah satu perusahaan Dan juga dia sekarang sudah beli motor Makanya dia menyombongkan sama saya Terus gajinya katanya tadi 1.800.000 Dihinanya saya pengungguran bu Baru juga gajinya segitu Udah semena-mena sama kamu Emang kamu belum dapat kerja ya Ramad? Itulah bu Kemarin sih saya kerja bu di grosir Saya jadi supir mobil pickup gitu Ngantar-ngantar barang ke kedai-kedai Jadi karena pandemi global ini bu Omset penjualan grosir itu berkurang Makanya saya dirumahkan kan Ya pengangguran deh saya udah 6 bulan ini bu Hmm Kebetulan Ramad Saya mau cari supir Alhamdulillah sekarang saya udah jadi Kadis Kepala Dinas Wah Alhamdulillah bu Kebetulan sekali Kamu mau jadi supir saya? Mau sekali lah bu Tapi sim kamu ada kan? Sim saya ada tapi gak ada saya bawa sekarang bu Gak apa-apa Besok pagi kamu pakai baju rapi ya Pagi-pagi udah datang ke rumah Sekali yang bawa simnya Iya bu Insya Allah bu Saya akan datang bu Yang bener ini bu Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Tuhan Ya memang gak mungkin kan Saya Kepala Dinas nyetri sendiri Kegiatan Dinas luar pasti banyak Jadi saya memang membutuh supir Syukur ya bu ibu sudah jadi Kepala Dinas sekarang Alhamdulillah Hehehe Walaupun saya tadi dihina dan didorong Ke lumpur Allah langsung membalas Terima kasih Allah ya Tuhan Itu rejeki kamu rahmat Kamu Apa Doa aja teman kamu Biar dapat hidayah dia Iya bu Saya gak pernah dendam sama dia bu Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan dia berubah menjadi anak yang baik Ya semoga Ya udah Ya bu Besok pagi saya datang ke rumah ibu ya bu Ya Jam berapa itu bu Jam 7 ya Ya bu Jam 6.30 saya akan datang bu Oke Saya tunggu kamu besok ya rahmat ya Ya bu Ya udah saya lanjut ya Nemuin staff saya disana Makasih banyak bu Alhamdulillah Oke mari ya rahmat Ya bu Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mantap nih rahmat Apanya tepat waktu Mau duduk dulu atau langsung kamu manasin mobil Panasin mobil ya bu Oh ya udah Nih kamu panasin ya Ya Bu Leni ini berapa berangkat kerja lah 15 menit lagi kita berangkat ya Ya bu Kamu udah sarapan Belum lagi bu Udah nanti sarapan dulu Siap bu Oke Ayo Ramnaf kita berangkat Ayo bu Makasih ya Iya bu Oke bu kita berangkat Oke Oh iya Kemarin kamu bilang ada sim Mana simnya Biar ibu liat dulu Iya ya bu Nanti gara-gara gak punya sim Saya diberhentikan pula kerja Ini bu Ada sim saya bu Oh iya Satu tahun lagi Ini udah mati nih simnya Jangan telat ya ngurusnya Iya bu Nanti akan saya urus Kalau sudah sampai jangka waktunya Kata ibu dia masih di perjalanan dari kota Ini sudah hampir maghrib Saya tunggu ajalah di parkiran kantornya Hah Siapa ini Siapa ini Kayak Kayak pusing Atau kenapa ini Sakit Sakit Mas kenapa mas Dasri Zal Rahmat Kenapa kamu Zal Kamu Rahmat Kamu lupa sama saya Kenapa kamu gaya kayak gini gak ada sepatu Gaya kumuh kayak gini biasanya kamu Rapi pakai baju ke meja pakai jas Mana motor muzal Ayo sini dulu Coba cerita kenapa Aduh Jadi malu saya sama kamu mat Kenapa kamu Ayo cerita Saya ini teman kamu Kenapa kamu Ayo cerita Saya udah 2 bulan kayak gini mat Maksud kamu Kamu Kayak orang stres gini udah 2 bulan Iya mat Kenapa kamu emangnya Saya Dipencet dari pekerjaan Motor saya juga Udah diambil kolektor Udah ditarik di kolektor Iya mat Waduh Zal Makanya Zal Kamu itu Kalau lagi di atas Jangan sombong Kamu itu bersyukur Banyak berdoa sama Tuhan Biar Berkah pekerjaan kamu itu Dan posisi pekerjaan kamu itu Bertahan lama Kamu ngerti kan maksud saya Iya mat Gimana Kalau kita pergi sholat dulu ke masjid Ini orang sudah azan Ayolah Kamu ini Pasti jarang sholat kan Kamu bawa sholat Biar kamu gak stres kayak gini Yuk Sholat kita dulu ke masjid Tapi aku udah 2 minggu gak mandi mandi nih mat Udah 2 minggu gak mandi Iya mat Kak Bapa nanti mandi di Apa Di kamar mandi masjid Yuk Sholat kita ke masjid gak Zal kita sholat dulu ke masjid ya Iya mat Nanti kamu mandi di masjid ya Ngomong ngomong Kamu kerja apa sekarang mat Alhamdulillah Zal saya sekarang sudah jadi supir kepala dinas Gimana Zal perasaannya setelah kamu sholat di masjid tadi Dan juga kamu sudah mandi Alhamdulillah mat Agak tenang rasanya mat Makasih ya mat Sudah bawa saya ke masjid Makanya Zal Kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak bersyukur Ingat selalu kepada Tuhan Kamu saya lihat kemarin Sudah lupa kamu Kamu itu sombong Terkabur Sok-soan Lihat sekarang kan apa yang terjadi Seperti yang saya bilang Kita tidak tahu kedepannya nasib kita itu seperti apa Walaupun di saat ini kita di atas Tidak menutup kemungkinan Keesokan harinya bisa-bisa jadi kita jatuh miskin Makanya kamu Rajin sholat Rajin berdoa Kembali lagi ke jalan yang benar Pokoknya kamu selalu berdoa kepada Tuhan Agar hidup kamu menjadi lebih baik lagi seperti kemarin Zal Saya ini teman kamu Saya tidak mungkin melupakan kamu Nanti saya akan coba tanya kepada kepala dinas Ibu tempat saya bekerja ini Semoga ada pekerjaan untuk kamu Zal Pokoknya kamu sering-sering sholat ya Agar pikiran kamu itu kembali ke hal-hal yang positif lagi Kalau sekarang saya lihat kamu Seperti orang stres Oleh saat ini Kamu jangan lagi membuat sifat-sifat seperti kemarin Melupakan masa lalu Tataplah masa depan dengan hari yang baru Rajin sholat dan selalu berdoa kepada Tuhan Agar harimu makin baik Oke Zal Kalau begitu sekarang kamu saya ajak makan ya Sebentar lagi ibu kepala dinas ini mau datang Dan saya akan menjemputnya Soalnya dia lagi dinas di luar kota Kamu lapar kan? Ya Mat Sebetulnya aku malu banget sama kamu Mat Kenapa harus malu Zal? Aku kan teman kamu Aku gak nyangka Ternyata hati kamu baik banget Padahal waktu itu aku udah membuli kamu kayak gitu Mendorong kamu sampai jatuh ke sawah basah-basah kayak gitu Tapi Dengan posisi kamu seperti sekarang ini Kamu tetap saja Tidak memandang aku dengan rendah Malahan kamu menasihati aku Mengajak aku ke masjid Dan mau ngajak aku makan lagi Ampun Semoga Aku bisa Baik seperti kamu ini ya Mat Memiliki hati yang sangat baik Terima kasih banget Mat Ya seperti itulah hidup ini Zal Kita harus saling tolong menolong Apalagi kita sesama teman Jangan pernah kita melupakan teman kita Nah Zal Hanya ini Nasihat yang bisa saya sampaikan kepada kamu Semoga bermanfaat Dan juga kamu segera berubah menjadi lebih baik lagi Nah Zal setelah makan nanti saya antar kamu pulang ya Sekalian jemput Ibu Kadis Semoga nya Terima kasih Bersama Terima kasih